Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini Di video kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang viral teman-teman Covid 240 juta Biaya Covid ya, tagihan berobatnya Covid Buat teman-teman yang belum tau, teman-teman bisa melihat di berita di Instagram At JKT Informasi Atau bisa juga cari di detik Di detik ini ada juga teman-teman Di sana beredar berita bahwa tagihan Covid hampir menyentuh angka 240 juta Ini teman-teman perhatikan, lihat angkanya Ini tagihan berobat Covid Di berita ini ditulis viral Tagihan rumah sakit pasien Corona hampir 240 juta untuk 4 hari Baru 4 hari aja 240 juta Bahkan begitu saya pasang berita ini Ada yang DM di Instagram saya Dibilang, waduh komersial banget ya Rumah sakit Waduh saya gak berani ngomong deh Saya bilang, itu di luarnya ranah saya deh Kalau ngomongin soal ini komersial atau tidaknya Nah pertanyaannya, kenapa mesti viral sih? Kan 240 juta Bayar ya bayar aja Susah amat Bener gak? Kalau punya duit ya bayar aja Nah pertanyaannya, kenapa mesti viral? Nah, viral karena apa? Karena banyak dari kita yang gak punya duit Bayar segitunya Kalau gak punya duit ya beli asuransi aja Susah banget Kan banyak sekarang asuransi yang bisa cover full Contohnya apa? Alliance Bisa kok di cover full sama Alliance Bayarnya cuma berapa sih? Paling 1 juta sebulan Emang kalau viral bakal kekumpul ya duitnya ya? Bakal ada sumbangan ya gitu ya? Nah ini teman-teman perhatikan deh Tagihan Corona Jadi paham ya Kenapa sebenarnya tuh biasa aja Kalau kita pintar manage resiko Jadi sebenarnya ini 240 juta Termasuk biasa aja Sebab Kalau kita melihat ini sendiri Kita memang kelihatannya berat Tapi kan kita udah punya Alliance Bagi Alliance 200 juta itu secuil Nah ini teman-teman secuil Itulah kenapa Saya dan teman-teman saya ini Menyewa ya Kita dalam tanda kutip menyewa Satpam Satpam kita adalah Alliance Buat menanggung resiko kita Jadi dia yang kelola resiko kita Kita sewanya murah Sejutaan doang Nah teman-teman lihat Dan cari di berita detik Ada ini Buat Buat yang Sultan sih gak Gak inilah Gak jadi soal lah Anak Sultan Istri Sultan Gak jadi masalah 240 juta geli-gelinya aja Gak 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 mengganggu keuangan Tapi kalau yang Yang bukan keluarga Sultan Yang gak ada hubungan sama Sultan Atau mungkin Gak punya temen Atau saudara Atau keluarga yang Sultan Siapin hati Supaya tetap dalam lindungan Tuhan Dijauhkan dari Penyakit Corona Atau sakit lainnya Tapi tetap ya Kita tetap mesti waspada Kita tetap mesti jaga-jaga Supaya Kalau Amit-amit terjadi Kalau Amit-amit Ada tagihan 240 juta Kita gak kaget Ini seharga Toyota Rush Tapi Bedanya Toyota Rushnya Kita gak bawa pulang Kita gak menikmati Mobil itu Toyota Rushnya Lenyap Begitu aja Jadi Coba dipikirkan Apakah kita sudah Menyewa Si alians ini Untuk menanggung Semua resiko kita Untuk Membantu kita Membereskan Masalah yang Bakal terjadi Di kemudian hari Dengan alians ini Kita hidupnya tenang Teman-teman Saya hidupnya tenang Sebab saya yakin Saya sudah Sudah ter Bantu Sudah ter Terpenuhi Untuk Segala urusan Biaya berobat Bahkan Kalau terjadi Sampai risiko-risiko Berat Pertanyaannya Apakah teman-teman Sudah Kalau belum Mari kita konsultasi Hubungin saya Di whatsapp 08-56-7810-321 Atau Instagram saya Petrus Jakub Segitu aja Sharing dari saya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Stay safe And stay healthy We're the one You can rely on We are trusted For your life And precious ones We are number one We are one Allian Allian Terima kasih Sampai jumpa